Intro Berbagai kasus aneh atau kejadian aneh di dunia fauna kerap terjadi. Berbagai kejadian aneh dan unik terjadi pada hewan-hewan berikut ini. Berbagai kejadian ini meninggalkan sebuah tanda tanya besar dan menjadi sebuah misteri. Berikut 7 kejadian aneh hewan versi on the spot. Sudah menjadi hukum alam ikan kecil dimakan oleh ikan besar dan ikan besar dimangsa oleh hewan yang lebih besar lagi. Namun sebuah kejadian langka terjadi di mana seekor hiu dogfish ditelan bulat-bulat oleh hiu jenis tiger. Pada dasarnya hiu memang memiliki sifat kanibal. Namun kasus ini tergolong langka di mana seekor hiu memangsa hiu jenis lain. Kejadian ini terungkap ketika sejumlah ilmuwan menangkap hiu tiger. Kail yang seharusnya ditujukan kepada hiu tiger justru disambar oleh hiu dogfish. Tetapi tak berapa lama kemudian hiu dogfish yang memiliki panjang 1 meter ini justru menjadi santapan predator yang lebih besar, yaitu hiu tiger. Hiu tiger sendiri dikenal sebagai hiu dengan gigi probek karena memiliki 3 baris gigi menonjol yang menakutkan. Hiu jenis ini tidak agresif terhadap manusia. Cumi-cumi alien adalah jenis cumi-cumi yang dapat mencapai ukuran badan 4 meter. Dengan panjang keseluruhan badan termasuk tentakalnya mencapai 12 meter. Hewan ini adalah salah satu hewan pembunuh yang mengandalkan tentakel dan penghisap sebagai senjata untuk menangkap mangsa. Sebuah invasi cukup besar dilakukan oleh cumi-cumi alien ini. Pada 2003 lalu di Monterrey Bay, California, Amerika Serikat, sebuah cumi-cumi besar telah menyerang pantai California dan memakan apa saja yang ada di sana. Kejadian lain juga terjadi saat cumi-cumi alien berinvasi ke sebuah pantai di Selandia Baru. Saat itu di dalam perut paus terdapat potongan daging cumi-cumi raksasa. Pada badan paus ini terdapat bekas luka cukup panjang. Diduga sang paus sempat bertarung dengan cumi-cumi alien. Apa yang membuat cumi-cumi alien ini berinvasi ke berbagai pantai masih meninggalkan sebuah tanda tanya bagi sejumlah ahli. Pasalnya cumi-cumi jenis ini umumnya hidup di perairan dalam, bukan di pantai atau permukaan. Dalam 6 tahun terakhir, ribuan lumba-lumba terdampar di garis pantai Inggris. Kasus ini masih menjadi misteri, karena menurut sejumlah peneliti, terdamparnya lumba-lumba ini diakibatkan oleh berbagai hal. Seperti penyakit, tak sengaja tertangkap jaring nelayan, dan juga sengaja dibunuh oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Tercatat, selama kurun waktu 5 tahun, dari 2001 hingga 2005, jumlah lumba-lumba mengalami penurunan 22 persen. Sayangnya, beberapa di antaranya tidak dilaporkan. Karena itulah, untuk mengelamatkan hewan-hewan yang terdampar, masyarakat setepat meluncurkan kampanye untuk menolong dan menemukan hewan-hewan yang terdampar, terutama di pantai Inggris. Sebuah kejadian aneh terjadi di sebuah sungai di Australia. Buaya air tawar di habitat ini mengalami penurunan 75 persen. Menurut para peneliti, matinya sejumlah buaya-buaya ini diakibatkan oleh katak beracun yang juga menghuni sungai. Katak beracun ini berkembang biak dengan cepat, dan menguasai hampir seluruh wilayah Queensland dan Northern Territory. Invasi besar-besaran yang dilakukan katak-katak beracun ini telah membuat habitat buaya berkurang. Ini merupakan kematian masal terbesar yang pernah terjadi. Pada 2007 saja, 34 buaya ditemukan mati hanya dalam waktu satu minggu. Kematian masal ini diakibatkan karena buaya air tawar tanpa sengaja memakan katak-katak beracun yang akhirnya tercerna di perut dan berujung pada kematian. Cerita rusa yang dapat terbang hanya kita temukan dalam cerita dongeng saja. Tetapi beberapa waktu lalu, sebuah penelitian menunjukkan telah ditemukan sebuah makhluk mirip rusa yang dapat terbang. Penemuan ini bermula ketika sebuah pilot pesawat militer asal Amerika tanpa sengaja menabrak seekor hewan di atas ketinggian 457 meter di kota Florida, Amerika Serikat. Awalnya mereka mengira hewan tersebut adalah seekor burung. Namun begitu terkejutnya mereka ketika melalui tes DNA dari sebuah darah yang tertinggal, darah tersebut bukanlah darah burung, tetapi darah dari seekor rusa. Tes pun dilakukan kembali dan hasilnya tetap sama. Yang menjadi pertanyaan apakah benar hewan tersebut adalah rusa dan bagaimanakah rusa tersebut bisa terbang? Hingga kini para peneliti masih mencari jawabannya. Taman Nasional Kruger, salah satu cagar alam di Afrika Selatan, dihebohkan dengan kematian misterius sejumlah hewan yang berada di Taman Nasional ini. Puluhan hewan badak, cita, dan singa mati secara misterius tanpa sebab. Mereka menyebut kejadian misterius ini dengan sebutan Kruger Killers. Awalnya para peneliti menduga kematian hewan-hewan ini akibat Tiros Antrax. Tetapi ternyata ditemukan sebuah petunjuk baru, di mana ada seekor makhluk aneh yang memiliki tubuh seperti rusa, berbulu, berwajah kangguru, dan memiliki ekor seperti kucing. Para ahli cukup bingung apakah hewan misterius tersebut adalah hewan mutan atau makhluk misterius yang belum teridentifikasi. Hal ini menjadi perhatian serius para peneliti karena keberadaannya mengancam hewan-hewan di Taman Nasional. Sebuah serangan katak cukup besar pernah terjadi di tanah Eropa, tepatnya di negara Jerman. Pada saat itu, sejumlah jenis katak yang dapat meledak menguasai daerah Hamburg, Jerman. Katak-katak ini menyebar hingga melintasi perbatasan negara Denmark. Meski tidak dilaporkan secara persis berapa jumlah katak yang menguasai kota Hamburg, namun anehnya jenis katak meledak ini dapat menggembungkan badannya, melebihi ukuran normal dari jenis katak meledak pada umumnya. Yang menjadi tanda tanya adalah, mengapa katak-katak ini begitu banyak ditemukan dan berkembang dia ke daerah Hamburg? Misteri ini hingga kini belum terjawab. Pemirsa itulah tujuh kejadian aneh hewan versi on the spot.